Berdasarkan hasil musyawarah kampung khusus untuk menentukan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2021 lalu. Pemerintah kampung Morris Jaya pada Senin tanggal 8 Februari 2021 melaksanakan pembagian bantuan langsung tunai dana desa tahap 1 kepada 7 keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh rukun kampung. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Kampung Morris Jaya Deska Heri Shanda didampingi Sekretaris Kampung Kuriawanto, Ketua BPK Supriyono berserta jajaran, Babin Kamtip Mas Aibda Abdul Muttalib dan pendamping lokal desa Marchunaisi, serta seluruh unsur aparatur pemerintahan Kampung Morris Jaya dan acara berjalan hikmat dengan mematuhi protokol kesehatan. Dalam sambutannya Deska mengatakan bahwa keluarga penerima manfaat menerima uang bantuan ini sebesar 300 ribu rupiah yang dibayarkan setiap bulan selama 12 bulan di tahun 2021 ini. Hal senada disampaikan oleh Marchunaisi agar kelompok penerima manfaat dapat mempergunakan bantuan pemerintah ini dengan sebaik-baiknya di tengah pandemi COVID yang masih berlangsung hingga saat ini. Tentunya kita tidak bisa melupakan bahwasannya pada desa ini banyak lagi poin-poin yang artinya mudah-mudahan bisa menyentuh kepada masyarakat Kampung Morris Jaya dan beri info bahwasannya bantuan langsung tunai ini diberikan langsung ke KPM itu sebanyak 12 bulan 4 tahun besarannya 300 ribu itu langsung dari penerian Usai pembagian bantuan langsung tunai dana desa tersebut kegiatan berlanjut dengan peninjauan ke calon lokasi jogging track dan taman rama anak di lapangan Morris Jaya serta monitoring persiapan kegiatan padat karya tunai desa yang merupakan salah satu program unggulan Kampung Morris Jaya dalam rangka ekstensifikasi sumber pendapatan asli kampung di tengah pandemi melalui kegiatan kemitraan Budidaya Pisang Kavendis bersama CP Ratu Buat Tangga Mus Jaya yang kegiatan tersebut dikelola secara bersama-sama oleh Karang Taruna dan tujuh perwakilan anggota masyarakat dari rukun kampung yang ada di Kampung Morris Jaya Selain itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kampung Morris Jaya, Devides Palinda Putri melakukan kegiatan gerebek stunting pemberian vitamin A dan PMT Balita di gedung Posyandu Flamboyan RK 5 Kampung setempat Dari Banjar Agung Tulang Bawang Lampung, Gentur Sumedi, Andalasnet melaporkan Dari Banjar Agung Tulang Bawang Lampung, Gentur Sumedi, Andalasnet melaporkan